Intro Buah yang satu ini hampir selalu ada dan melimpah di bulan puasa. Warawiri di aneka hidangan saat berbuka. Kadang hadir dengan warna-warna cerah menggoda. Ya, tepat sekali, kolang kaling. Namun dibalik rasanya yang nikmat, kolang kaling sendiri memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Jika diolah dengan tepat tentunya, dokter spesialis Gizi Maria Haryono akan memaparkan apa saja manfaat dari kolang kaling lengkap dengan fakta mitosnya di segmen kali ini. Kolang kaling yang beredar di sekitar kita sebenarnya hanya satu macam. Jadi secara alami kolang kaling berwarna seperti ini. Secara alami warnanya putih, kemudian berkilau, dan juga pastinya tidak beraroma yang tajam. Tetapi sayangnya di area kita biasanya kita bisa mendapatkan kolang kaling yang warnanya macam-macam. Kebetulan di depan saya ada kolang kaling yang berwarna merah. Bisa saja di tempat Anda, sekitar Anda, ada kolang kaling yang warnanya hijau, berwarna menarik lainnya. Pastikan kolang kaling ini menggunakan pewarna yang alami. Selama ini menggunakan pewarna yang alami dan bisa menambah daya tarik, terutama biasanya buat anak-anak ya. Tentunya ini masih dalam batas yang aman. Memiliki tekstur lembut dan kenyal, serta rasanya yang manis, membuat kolang kaling menjadi salah satu makanan favorit untuk berbuka puasa. Lantas, bagaimana ya kandungan Gizi dari kolang kaling itu sendiri? Nah, di dalam kolang kaling sebenarnya Anda mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan cairan. Dalam kolang kaling ini, 90% isinya adalah air. Tentunya bagus sekali buat Anda yang berpuasa, kemudian akan berbuka, menyiapkan kolang kaling ini untuk mengembalikan status hidrasi badan kita. Nah, selain cairan, sebenarnya kolang kaling juga mengandung unsur nutrisi yang lain. Di antaranya adalah serat, lalu mengandung sedikit protein, dan juga vitamin C, dan tentunya vitamin, mineral, dan antioksidan. Benefitnya menjadi banyak sekali dengan Anda mengonsumsi kolang kaling dalam varian makanan sehari-hari. Mulai dari es buah sampai manisan, olahan kolang kaling memang menyegarkan. Buah yang berwarna putih dengan tekstur padat ini juga dipercaya memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Apa saja ya manfaatnya? Nah, tentunya karena cairan di dalam kolang kaling ini banyak, 90%-an loh, otomatis mengembalikan status dehidrasi kita, atau mengembalikan status hidrasi kita menjadi lebih baik. Nah, benefit yang lain yang bisa kita peroleh tentunya manfaat dari seratnya. Serat dalam makanan, termasuk di antaranya serat dalam kolang kaling ini, sangat berguna sekali untuk kesehatan pencernaan kita. Selain itu, serat juga tentunya bisa membantu menurunkan kadar kolesterol di dalam badan. Nah, benefit yang lain masih ada dalam antioksidan maupun vitamin C. Biasanya perempuan-perempuan sangat mengandalkan kolang kaling di antaranya sebagai asupan yang menyegarkan. Selain cairannya tercukupi, vitamin C dan juga antioksidannya tentunya baik sekali untuk kesehatan kulit kita. Bagi Anda yang gemar mengonsumsi kolang kaling, ada baiknya membatasi konsumsi buah tersebut. Karena dibalik manfaatnya yang beragam, mengonsumsi kolang kaling berlebih justru dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Benarkah? Nah, kalau Anda termasuk pencinta kolang kaling dan makannya kebanyakan, sebenarnya ada efek samping atau tidak ya? Belum tentu timbul efek samping yang bermakna. Namun biasanya kalau kita mengonsumsi makanan yang serat terlalu tinggi di antaranya kalau kita mengonsumsi kolang kaling yang terlalu banyak, ini artinya serat masuk ke dalam saluran cerna kita juga menjadi banyak. Dampaknya biasanya perut kita menjadi tidak nyaman karena terasa kembung akibat kekenyangan dengan porsi serat yang banyak. Nah, tipsnya tentunya konsumsi saja kolang kaling sebagai varian dengan bahan-bahan makanan lain yang tentunya menyegarkan, terutama buat kita yang sedang berpuas. Beragam fakta dan juga mitos banyak beredar di masyarakat tentang kolang kaling. Salah satunya, mengonsumsi kolang kaling dapat membantu menyehatkan tulang. Benarkah itu fakta atau mitos? Ini mitos. Nah, kalau Anda ingin menjaga kesehatan tulang yang baik, sebenarnya diperlukan asupan protein yang cukup juga mineral. Seperti yang kita tahu ya, ada kalsium, kemudian juga ada fosfor dan beraneka mineral yang lain tentunya dalam batas yang cukup. Kalau Anda mengandalkan kolang kaling, hanya kolang kaling untuk menjaga kesehatan tulang Anda, ini menjadi kurang tepat. Jadi, alangkah baiknya memang usahakan konsumsi beraneka varian jenis makanan yang sumber proteinnya cukup, sumber mineralnya cukup, supaya tadi jika Anda mengonsumsi kolang kaling, tentunya kesehatan tubuh, kesehatan tulang dapat optimal. Bagi orang dengan diabetes, tentu diharuskan untuk membatasi asupan makanan dan juga minuman yang dikonsumsi, terlebih yang mengandung gula tinggi. Lantas, bagaimana dengan kolang kaling? Karena mitosnya konsumsi kolang kaling dapat membantu mengendalikan kadar gula darah. Benarkah itu fakta atau mitos? Fakta dong. Jadi, kalau kita konsumsi serat, pastinya ini akan membantu mengatur, mengontrol gula darah di dalam badan kita. Namun hati-hati, kalau Anda konsumsi kolang kalingnya menggunakan terlalu banyak pemanis, kemudian disertai lagi dengan cemilan-cemilan manis lainnya, otomatis benefit dari kolang kaling untuk menjaga gula darah kita menjadi tidak ada. Fakta mitos selanjutnya, mengonsumsi kolang kaling dipercaya dapat menyehatkan kulit. Benarkah itu fakta atau mitos? Ini fakta. Jadi, kesehatan kulit kita tentunya juga dipengaruhi dengan status hidrasi kita. Kalau kita konsumsi kolang kaling dalam jumlah yang cukup divariasikan dengan buah yang lain, otomatis asupan cairan Anda bisa tercukupi. Apalagi di dalam kolang kaling juga mengandung vitamin C dan antioksidan. Pastinya ini sangat baik untuk kesehatan kulit kita. Supaya Anda mendapatkan manfaat setelah mengonsumsi kolang kaling, ada baiknya Anda menyimak tips berikut ini. Tips buat Anda mengonsumsi kolang kaling. Kolang kaling secara umum aman dikonsumsi oleh siapapun. Namun hati-hati, biasanya kita mengonsumsi kolang kaling, kita campurkan dengan pemanis yang lain berupa sirup, gula, madu. Tentunya campuran ini yang harus kita perhatikan. Kalau campuran ini merupakan campuran bersama aneka buah yang lain, tentunya kita akan mendapatkan benefit yang sangat baik. Dan kalau bersama buah yang lain, ini juga baik juga buat diabetes. Karena serat yang kita konsumsi menjadi lebih banyak, otomatis kandungan gula di dalam badan kita ikut terbantu, terkontrol berkat konsumsi serat yang cukup. Saya Maria Haryono, dokter spesialis gisi klinik. Selamat menjalankan ibadah puasa.